Asam urat merupakan penyakit yang dapat kambuh kapan saja dan dimana saja. Tingginya kadar asam urat dapat memicu serangan goat secara mendadak. Maka dari itu, penting untuk rutin memantau kadar asam urat dalam darah secara berkala. Lantas, berapa kadar asam urat normal orang dewasa? Kadar asam urat normal setiap orang dapat bervariasi, tergantung usia, jenis kelamin, gaya hidup, serta kondisi kesehatan pada masing-masing individu. Pada orang dewasa berjenis kelamin laki-laki, kadar asam urat berkisar antara 3,4 hingga 7 mg desileter. Sementara pada wanita bisa sekitar 2,4 hingga 6 mg desileter. Namun, menurut American College Cermatology, kadar asam urat sebaiknya berada di bawah 6 mg per desileter. Hal tersebut untuk menghindari pebentukan kristal urat yang menyebabkan serangan goat. Menurut Kementerian Kesehatan, penyakit asam urat dapat lebih mudah menyerang pria, khususnya mereka yang berusia di atas 30 tahun. Sementara pada wanita, penyakit asam urat dapat muncul setelah menepos atau henti hit. Cek asam urat bisa dilakukan ketika seseorang mengalami keluhan terkait gejala asam urat. Namun, disarankan untuk rutin melakukan pemeriksaan berkala mengenai kadar asam urat dalam darah. Karena jika kambuh, rasa sakit akibat serangan asam urat dapat berlangsung cukup lama sekitar 3 hingga 10 hari. Batasi juga mengkonsumsi makanan dengan kadar puring tinggi seperti daging, jerauan, daging merah, udang, dan kudapan manis agar tidak terjadi lonjakan kadar asam urat dalam darah. Terima kasih telah menonton!